Halo semuanya, kembali lagi di channel Terobox, salve Indonesia Gua Artes, atau bisa pernah kalian angkat Nah guys, kita kali ini mau ngejawab-jawab pertanyaan kalian ya teman-teman ya Ya, tapi kalian bisa nggak sebelum video mulai? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan klik tombol benar ini sebuah tanggungan juga Dan nyalakan juta, nyalakan kedua-dua artes, nyalakan skripsi Langsung aja ke video Oh iya guys, kita bakal jawab-jawab pertanyaan kalian ya Dan gua itu sendiri nggak sendirian, gua ada teman-teman sama Bang Ambul Halo Bang Ambul Nah iya, tadi suaranya agak, ya apa, keresek-kersek ya, nggak apa-apa lah ya Jadi gini guys ya, bagi yang nggak tau Bang Ambul Ntar channel gua taruh di deskripsi, kalian subscribe aja Dia bakal nanyain gua pertanyaan-pertanyaan Karena kalau gua sambil main, sambil baca pertanyaan itu agak susah ya guys Jadi gua cuma sambil, sambil main sambil jawab aja, nggak usah baca Oke, kita langsung mulai aja Bang Ambul, pertanyaan pertama nih Bang Ambul Minuman favorit abang apa nih? Dari siapa tuh? Dari Varel Oke, dari Varel Minuman favorit gua Minuman favorit gua tuh sebenernya ada beberapa guys Tapi yang paling gua suka tuh kopi Kopi, kopi tanpa gula ya teman-teman Kalau misalkan kopi dengan gula, gua sih suka-suka aja Tapi gua lebih suka tanpa gula Kecuali pake gula merah Nah kalau itu enak To the best sih Ya itu kopi gula merah tuh enak guys ya Nah terus, kalau misalkan yang lainnya Gua suka tuh kalau sasetan tuh milo Milo enak banget, gua nggak tau kenapa gua suka banget milo Sampai sekarang gua hampir tiap hari minum milo Nggak hampir tiap hari lah Dan kopi gua juga Kopi gua tiap hari sih Gua mungkin kalian menurut kalian tuh kopi pahit gitu-gitu Tapi kalau gua, ya gua suka-suka aja Dan jadi gua tuh udah terlalu manis gitu Jadi gua perlu yang pahit-pahit Berarti gua aja tinggal diserut aja emang ya Tapi gini guys ya Apa namanya, gua itu kopinya tuh bukan kayak kopi-kopi yang saset Gua nggak suka kopi saset Gua tuh lebih suka kopi yang dari biji asli Gua punya grinder, gua punya grinder sendiri Dan gua punya mesin kopi sendiri, gua buat dan lain-lain Dan gua juga dulu sempet jadi barista ya Kalau lagi yang nggak tau Dan gua tuh suka kopi Suka juga latte, espresso, dan banyak banget yang lainnya Jadi kalau misalkan gua ngomongin kayak ya itu terus Kayaknya bisa satu harian ya Karena jenis tipe-tipe kopi tuh ada banyak dan gua tau beberapa 95% mungkin gua tau ya Cara buatnya gua juga tau Tapi ya, sisanya kayaknya gitu aja untuk minuman kesukaan gua ya Kalau Bang Mulu apa minum kesukaan Bang Mulu? Kalau gua tetap number one, kopi Kopi juga? Kopi? Gula nggak? Iya Kopi pipe dong Pake ini, pake piring minumnya Kayak yang kayak di Jawa Yoi, kalau di Warkop itu biasanya Oh bener, ruanget Seruput ya Kalau nggak ada ah-nya itu berarti kurang mantap Iya, ambil Apa? Nunggu ini ya turun ya? Nunggu Buken turun Apas ya Ini gua lagi main bola dan gua udah ngegolain 3 loh Baru berapa detik Cepet banget Oke Bang Mulu, pertanyaan berikutnya deh Pertanyaan berikutnya Oke, pertanyaan berikutnya dari Apa tuh? ITNZX underscore Milo Apa-apa-apa Sorry ya, kalau misalnya Agak salah nih pengucapannya Abang umur berapa? Gue umur berapa? Oke guys, jadi gini Kalian sampai sekarang belum tau kan umur gua apa Karena gua belum pernah nyebut Kenapa? Ya karena supaya ada video Q&A ini ya Nah, kalau misalkan umur Itu dulu gua sempet bilang Gua masih Gua belum angka 2 depannya Berapa tahun yang lalu gua ngomong gitu Dan gua udah bilang Memusupkan muka gua tua Itu sebenernya gua lebih muda Bener gak Bang Mulu ya? Bener Bener banget gak? Bener banget Soalnya waktu itu deh guys ya Gua pas Apa namanya Gua buat video sama kacip Kalian suruh nebak Umur gua sama kacip Itu kalian ngebut gua Umur 25 25 26 27 ya Itu jauh banget guys Sebenernya Umur gua itu Berapa? Umur gua 20 Umur gua 20 Ya, sekarang umur gua 20 Mulai tahun gua kapan Kalian cari aja Kalian coba komen di bawah Yang tau ulang tahun gua kapan Coba kalian komen aja Pokoknya sekarang gua umur 20 Bang Mulu berapa? Bang Mulu Yang jelas masih di angka 2 Sebelum 30 Oh, iya Angka 2 sebelum 30 Waduh Sebelum 30 tuh Bukannya Itu ya Angka 9 nih belakangnya Iya Berarti bener 29 Gak apa-apa Bang Mulu Gak apa-apa Itu masih muda kok Masih muda itu Masih muda Kan apa namanya Dewasanya orang Atau tidak kan Tidak dilihat dari umur Iya sih Tapi Gimana ya? Masih mending sih Gua umur Gua umur 20 Tapi muka gua umur Lebih tua Tapi gila guys Kacip keren guys Kacip lebih tua dibanding gua Tapi umurnya Eh Tapi mukanya tuh Muda Iya Apalagi pas kalo dia Pagi bikin video tuh Pake baju etak SD itu Bang Wah Lu mau tau gak sih Kan waktu itu Gua pernah kan Pergi sama dia Eh 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 Tiba-tiba kontrol gua Gak bisa gerak Gua jatoh Eh kan waktu itu Gua pernah tuh pergi sama dia kan Dia pernah gak buat vlog itu Gua lagi makan nih Di daerah Waktu itu tuh Di daerah Jakarta Kan waktu itu kan Eh gua sama kacip kan Rumahnya di Jabodetabek kan Jadi gua ke Daerah Jakarta Terus sama temen gua Satu lagi Namanya Nadif Kalo kalian tau Berarti kita bertiga nih Lagi makan makanan Jepang Dari ternyata Wah Dia pake jaket Sama aku cara warna merah Dia pake baju SD Dia pake baju SD Pake baju SD guys Bayangin Dan beritanya Ah gak ada dasi sama topi Langsung ngoreng dasi Langsung ngoreng dasi Langsung pake dasi Itu gak scripted guys Lah sabar Ya ampun guys Ini ada cheater kayak PTW guys Ini ronde pertama Masa La Valence sih Cheater banget gak sih Pertanyaan berikutnya Dari Billy Place Ya Dari Billy Place Oke apa tuh Siapa temen abang yang Suka minta hotspot Gini Hotspot itu mungkin Kan kayak internet Kayak wifi Siapa temen yang suka Internet Eh ini internet Sama Pokoknya minta internet lah Sebenernya Kalo temen gue tuh Gak ada Karena Kan pasti kan Minimal dari temen-temen kan Masih ada satu Minimal pasti ada satu Tapi temen gue gak ada Kenapa gak ada Karena itu gue Ternyata Ternyata diri sendiri Itu gue Guys bukan karena apa guys Kayak gue tuh Biasa minta hotspot Karena gue pengen Meli kota atau apa Gitu kan Mengucet atau apa Karena gue kan di rumah Terus sih jarang keluar Ya kan ya Jadi kok ngapain Meli kota Bener gak Gue suka Kamu keren Billy ya Itu kreatif Kok kamu tau sih Billy Kayak nyindir gitu Pertanyaannya Ayo bangun bu Pertanyaan berikutnya Dari Muhammad Akbar Oke Pertanyaannya Bang main game apa aja Wah Oke Kalian mau nyebutin Semua game yang gue main Atau Game yang ini aja Apa Game yang Sering gue mainin Kayaknya mendingin yang sering gue mainin aja Kalau misalkan gue nyebutin semua game yang mainin Itu just seharian guys Karena banyak banget Oke Dari yang sekarang ya Sekarang sering gue mainin ya Sampai sekarang gue sering mainin Sampai guys udah jelas Minecraft Roblox Wisi pun gue gak upload Gue kadang-kadang masih main Ya Roblox ya Terus gue ada Polybreast 2 Gue masih main Gue mau namatin game itu Tapi susah banget ya Terus ada Project Zomboid Project Zomboid tuh seru banget Parah gila Tuh Gue ketagihan Terus Game Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Itu gue Dari Apa Pertama kan Monster Hunter World Yang gue Yang sebenernya mainin udah lama pasti Tapi Yang gue mainin banget kan Monster Hunter World Terus ada DLC-nya Namanya Monster Hunter World Iceborne Sekarang Udah Ini barunya Monster Hunter Rise Ya harganya lumayan mahal ya Tapi sekali beli aja sih untungnya Dan gak ada Beli-beliin game-game lagi ya Gak kayak Stumble guys ya Biasanya gitu guys Kalo misalkan game bayar Biasanya dalamnya itu gratis Eh iya Tapi kalo game gratis Dalamnya itu Pay to win kayak gini nih Kayak Stumble guys gini nih Ya kan tadi gue udah bilang Ngomong Stumble guys Minecraft Yang gitu-gitu Sama Payday Left 4 Dead 2 Terus Valorant Tapi udah agak jarang sih sekarang CS Go Gue masih dikit-dikit Terus Game apa lagi ya Kayaknya Itu aja deh Bang Ngebul Oh iya gak Pasmo Dead Apa In Silence Gue sama Bang Ngebul Mau mainin tapi gak jadi-jadi Gak dapet waktu yang pas ya Oh iya Beat Saber gue juga main di VR Gue punya VR Dan gue nyobain Pasmo phobia Di VR Ya Bang Ngebul Lo mau tau Gue buka pintu Pasmo Iya Gue gak berani Gue bisa bilang Ah abang cupu takut Cobain dulu di VR Setelah game Stumble guys Udah Setelah game Stumble guys udah turun Atau gak viral Atau laku Lagi ke depannya Apakah abang bakalan balik Main Roblox lagi Di channel ini Atau gimana Ini Semoga dijawab Assalamualaikum Gue Akuin Ini keren ini pertanyaannya Menarik banget pertanyaannya Jarang orang yang bisa Ngebuat pertanyaan Seperti ini temen-temen Jadi gini Gue gak mau bohong kalian Gue gak mau apa Pokoknya Content creator lah Content creator yang udah full time Itu pasti Nyari penonton Itu udah pasti gak ada Satupun yang gak Kalo misalkan Udah full time Nah Kayak gue kan juga udah full time Nah jadi Segini Kalo misalkan aku gak laku Menurut gue Sama guys Sama sekarang Masih laku Tapi gak selaku Kemarin-kemarin Kemarin-kemarin Emang gila banget Gila banget Kalo misalkan Untuk next game Untuk selanjutnya Gue kan Udah mencoba ini ya Gue dari Roblox ke Stumble Guys tuh udah Apa Ngebuka diri banget Karena namanya Nginet itu Roblox Tapi main Stumble guys kan Gue dari dulu Dari 2012 Gue main Roblox guys Kalo kalian mau tau Udah kayak Di hati gue banget lah intinya Udah gak bakal ilang lah Kalo untuk selanjutnya Mungkin kalo di game Roblox itu ada yang satu yang menarik Gue bakal main Kenapa Gue gak main Roblox sekarang Karena gini guys Gue Sekarang Itu Roblox tuh Boseng game Itu-itu aja Isinya anime semua Setuju gak kalian Sekarang Itu di Roblox sih anime semua Gue tanya banget Lo main apa sekarang di Roblox Brox fluid Brox itu apa? Anime kan? Anime Anime semua Boseng lah Bukannya gue gak suka anime gak apa ya guys Tapi Roblox tuh sudah berbeda dari yang dulu Dulu tuh seru Bukan di masalah patching ya Kontrolan gue kamu Ini gue pake Gue pake wireless Karena sekarang Karena udah gak payah kabel lagi Kadang-kadang sering gak jelas guys Karena tadi gue juga bilang Gue juga masih main Roblox Gue main apaan Gue main game Namanya Venture Tale Itu gue juga main Dan ada beberapa juga Kayak Natural Disaster Gue juga main gitu-gitu juga Tapi kalo misalkan Gue rekam itu-itu-itu-itu terus Tanpa ada ide apapun Agak bosen juga kan guys Lama-lama Nah itu makanya gue mainnya Spare time aja Supaya gue masih main Roblox Gue masih up to date Kayak gini deh Kalian kalo gak percaya Kalian tanya Mimin Tanya Roblox Wobik Indonesia Bang Lo sering dapet ide konten Dari mana bang? Tau gak sih WA WA gue sama si Mimin Berrrt Gue ngasih Gue ngasih link video Gasih link video info Tuh Kalo next game ya Gue belum tau Minecraft Karena gue juga suka Minecraft Dan gue gak tau kalian suka atau gak Kalo misalkan kalian suka Nonton aja video yang kemarin Yang gue upload Minecraft Ada dua Baru dua sih ya Kalian nonton aja Kalian like video itu Dan gue bakal buat Minecraft lagi Dan untuk selanjutnya lagi Gue belum tau game apa Siapa tau Bakal ada game baru Atau bakal ada game yang lebih wow Lebih bagus Yang banyak kalian lebih suka Nah Ayo kita lanjut lagi Ke pertanyaan berikutnya Oke Perlanyaan berikutnya Dari Blues Dua Blues Sudah karena ini namanya Blues Akhirnya ada dua Ada duanya belakangnya Bang Tau stumble guys Dari siapa? Oh Ini pertanyaan yang keren Ini pertanyaan yang keren Tau stumble guys dari siapa? Ya dari Dari kalian Dulu banget sebenernya gue tau stumble guys Tapi gue kayak gak tau Oh stumble guys itu apaan sih? Kayak game doang Gain mirip foul guys Sebenernya Kalo itu gue udah tau dari dulu banget Tapi kayak gue tau bangetnya itu Dari siapa? Dari kalian Jadi Berapa bulan lalu Gue ngechat Di discord Nanyain orang-orang Dengan cara take everyone Itu gue nanya Live Selain game Roblox Yang seru itu apa? Jawaban pertanyaan itu Stumble guys Lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Oke Dari pertanyaan selanjutnya Dari ada namanya Lam Mav Abang Mav Abang pake PC atau laptop Oke Gue pake PC atau laptop? Gue Punya dua-duanya Gue punya PC Gue punya laptop Tapi yang gue pake Dan ini itu Gue pake PC Kenapa PC? Ya Kenapa PC? Karena Kalau gak tau PC sama laptop Sebenernya mahalan laptop Untuk kalau misalkan Kalian nyari kualitas Kalau misalkan gini nih Misalkan dengan spek yang sama Itu laptop lebih mahal banget jauh Karena laptop tuh ada untung ya Untung aja portable Portable banget Bisa dibawa kemana-mana Tapi Kalian bisa ngeliat tadi Gue jarang keluar rumah juga Dan rekaman Pasti perlu setup kan guys ya Karena rekaman perlu setup Jadinya Gue gak perlu Apa? Gue gak perlu dibawa-bawa Makanya Gue pake PC Dan bagi yang mau tau spek PC gue apa Pertama dari Apa ya bang? Boleh CPU dulu kali ya? Dari CPU? Pasti CPU dulu bang Oke Yang dikasih tau CPU gue Monitor Gear segala macem Kalau monitor kayaknya Ya udah ya Monitor juga lah CPU gue tuh Ryzen 7 3200X Oke Terus motherboard B550M B550A Pro MSI RAM RAM tadinya 16GB Udah gue gak buat ke 32 Terus Lagi ya PGA gue tuh 3060 RTX 3060 Sebenernya itu dulu pas gue beli Kalau misalkan dengan harga Apa? Kalau misalkan gue beli Sekarang dengan harga yang kemarin Itu gue bisa beli di atasnya Tapi kenapa gue beli? Karena gue butuh Karena laptop gue sudah tidak mendukung Udah gak bisa Buat regaman ya Pake facecam Tidak bisa Langsung BSOD terus Jadinya Ya itu Monitor Monitor gue ada 3 biji Ya ada 3 Pertama Monitor pertama gue AOC Amerika AOC Yang kedua Asus Yang ketiga Samsung Tapi yang Samsung tuh Monitor jadul Monitor PC pertama gue Dulu Kalau gak salah 30 atau 40 fps Gitu ya 60 gak nyampe Kenapa gue pake Cuman buat naro OBS doang Mouse Mouse gue Logitech Terus Keyboard gue Digital Alliance Sama Sades Keyboard gue Dapet dari Dapet dari Pas gue beli keyboard Sades Terus Apa namanya tuh Satunya lagi Steel Series Mousepadnya Yah Kursi gue Kalian tau lah apa ya Lanjut lagi Dari Fatir Oke Kapan room tour Kapan room tour bang Kapan room tour Wah Guys Kalian coba Cek Instagram Siapa artist Itu waktu itu gue story Eh masih ada Ntar gue story lagi deh ya Ntar gue story lagi Jangan lupa follow juga ya Kenapa Jangan lupa follow juga Kalian follow juga Instagram gue siapa artist 10.000 follower Gue giveaway Gue giveaway Give card Oke Jadi itu gini Gue sekarang lagi buat Kamar Gue lagi buat kamar Buat rekaman Buat no call Dan lain-lain Nanti kalo udah jadu Kalo udah jadu dong Kalo udah jadi Gue bakal buat room tour guys Kalo kalian mau Kalo kalian mau buat video namanya 5000 like Dan gue bakal buat room tour Dari Junaidi Ismail Kenapa sekarang selalu main stumble guys Kenapa gak main game lain Kemarin Minecraft Ya kemarin main Eh 2 hari lalu Minecraft Lanjut lagi bang Lanjut Dari 19 gaming Oke Dia berarti Gojek yang bergaming ya Kenapa Kenapa Ada apa Game Game apa Yang pertama kali Dimainkan Bang Artes Sebelum Roblox Sebelum Roblox Dulu Gue main Minecraft Tapi Game yang pertama Gue mainin Apa yang namanya Boundball atau apa yang bang Yang game apa yang jadu Boundball ya Kalo gue game pertama Kalo Boundball Gue belum pernah denger deh Gue cek google dulu guys Gue cek google dulu ya Yang jelas itu Snake kan semua udah tau kan Snake Oh bounce Bounce Namanya bounce Bounce Di api jadul Bounce Bounce Di api jadul Bounce namanya Yang bola merah itu tau gak lo Harvest moon Harvest moon Itu gue Main super Sampai sekarang Harvest moon Dikit lagi keluar nih ya Dikit lagi bakal keluar yang baru Ayo lanjut bangun Kenapa bangun Apalagi Dari Via Underscore 0897 0897 Bounce Map apa yang abang suka di stumble guys Map apa yang gue suka di stumble guys Lavaland Lavarash Super Super slide Eh Lavarash Lafaris Lafaris ya Itu Super slide Oke Block dash gue juga lumayan Laser tracer Laser Dari semuanya yang gue suka tuh Laser tracer sih guys Laser tracer dari semua yang gue suka sih Terus saya lanjut lagi Lanjut lagi Dari Trisha Area Point 3 Apa 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 Trisha Area Point Trisha Atau Trisha Lo mau Trisha Tadi Awal salah Trisha 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 Oke Pertanyaannya itu Kenapa bang Arte suka pake kuplu Apa bang Arte penjaga villa Penjaga minum apa pake Kupluk Iya kalo malem Eh ketauan dong gue sering ke puncak Kenapa gue sering pake kupluk Satu Gue tuh tipe-tipe orang yang males guys ya Gue ulangin males ngatur rambut Yang kedua Kenapa gue sering pake kupluk kan Supaya kalian gak tau Kalo gue tuh Belum atau udah mandi Kalo sekarang udah tuh rambut gue basah Rambut gue basah tuh sekarang tuh Tuh gue buka dulu lah tuh Rambut gue basah Jadi gue baru mandi Gak gak basah banget Ini udah gue keringin Makanya gue pake kupluk kan Oke Lanjut lagi Oke Selanjutnya dari Coy Suryo Coy Suryo Sudah Gitu Gak 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 pake kupluk Gitu Dari Coy Suryo Abang pernah ada niatan Hiatus Hiatus Atau semacamnya gak Kalo pernah apa alasannya Ada Kalo Bagi yang gak tau Hiatus Hiatus tuh kayak Istirahat lah Istirahat agak lama Sebenernya ada Tapi Kayak Cuma bentar doang Gak lama-lama banget Kayak Sebenernya namanya bukan Hiatus sih guys ya Aduh gue jatoh kan Namanya tuh bukan Hiatus namanya Kalo gue Namanya refreshing Buat Siapa Supaya Mental kembali ya Tapi gue udah lama gak refreshing Dan Gue sebenernya pengen ke Jepang Gak bisa Tapi Bayarin dong mis Selanjutnya dari Nazwa Putri Alia Apa ras terkuat Bumi Wibu Atau Kpop Oke Oke Apa ras terkuat Wibu Atau Kpop ya Oke Gue punya jawaban Yang ini tuh Bagus banget Oke Menurut gue Kalo banyakan Itu banyakan Wibu Bener banyakan Wibu Menurut gue Tapi Kalo sereman mana Sereman Kpop Setuju gak Kenapa Karena Salah ngomong dikit Hancur Apa lagi bangun Abis Abis Nah Ini mumpung kita abis guys ya Gue cuma main ngomong Makasih banget Buat kalian Yang udah support gue Sampai sekarang Sampai sekarang Makasih banget Ada 450 ribu Dari kalian loh Yang udah subscribe Gila Gue gak nyangka Bisa sampai sini Jujur aja Gue gak Gue gak nyangka Gue bisa Ya bisa disini sekarang ya Gue gak tau Karena Emang Dulu Itu gue suka banget Tonton Youtube Ya jangan salah Gue suka banget Tonton Youtube Dari dulu Tapi gue gak nyadar kayak Oh Gue salah atuk Renator ya sekarang Gue makasih banget Ini buat kalian Karena Ya tanpa kalian Ya gue gak bisa disini Terima kasih banget Buat kalian yang udah nyukur Makasih banget Kalian yang Udah Like Makasih banget yang udah subscribe Terima kasih banget Buat kamu yang sudah menonton Nah ini salam dari gue Makasih semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax